Pemuntari dengan update market dan trading ID. Silahkan Bro Marta. Pergerakan currency and bond yield dan juga ada update pergerakan commodity ya. Lalu beberapa update dari M10 ya ada di kolom fokus hari ini ada Adaro. Lalu ada BRIS ya, APPF dan juga PPKP. Lalu terdapat pula beberapa corporate action ya. Pada hari ini langsung saja cek ya di salamentari yang telah di share di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Kita mungkin langsung saja membahas trading address pada hari ini ya. Ya, ISG melemah ya pada peredahan kemarin dengan investasi yang tercatat net sell ya sebesar 417 miliar rupiah ya. ISG melemah, ini mengikuti pergerakan bursa global yang melemah ya setelah rilisnya data inflasi Amerika sekat yang masih cendung tinggi ya. Di atas ekspektasi konsensus yaitu di level 6,4%. Selain itu juga rilisnya nyeraca perdagangan yang surplus namun lebih rendah ya. Jadi sebelumnya ini dampak dari normalisasi harga komoditas yang memberikan katalis ya pada pergerakan ISG kemarin. Lalu juga nilai tukar rupiah kita kemarin terpantau juga melemah ya. Sehingga ini berdampak negatif juga ya pada pergerakan ISG kemarin. Sementara itu bursa Amerika Serikat cenderung menguat terbatas ya semalam setelah data retail sales di bulan Januari menguat ya. 3% dari sebelumnya melambat, minus 1,1%. Namun data industrial production di bulan Januari ini melambat ya di 0,8%. Dan pelaku pasar hari ini akan sederhana nanti hasil RDGBI ya terkait kebijakan monitornya yang diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Hari ini indeks kita diprediksi bergerak mix ya dengan kejendungan menguat terbatas. Ini kata-kata masih di positif menemah, stok nasib natural konsolidasi dan RSI natural konsolidasi ya. Sehingga indeks kita diprediksi bergerak dalam rentang 6741 sampai 6978. Lalu beberapa saham yang menjadi fokus perhatan kita untuk trading ya pada hari ini. Ada S-Shotware ya, trading buy untuk S-Shotware. Trading S-R535 sampai 555. Lalu ada BRPT, trading buy untuk BRPT. Kita bisa ikuti ya. Trading S-R830 sampai 875. Selanjutnya ada SMGR, buy on weakness untuk SMGR. Trading S-R7400 sampai 7.775. Lalu ada MSIN ya. Selanjutnya untuk MSIN, trading S-R430 sampai 4540. Dan yang terakhir ada BDMN. Selanjutnya untuk BDMN, trading S-R2760 sampai 2980. Baik, itu dia update market dan trading ideas untuk pagi ini. Berarti untuk trading ideas untuk pagi ini ada untuk buy, ada S-Hotware, BRPT, dan SMGR, teman-teman. Dan untuk sell-nya ada MSIN dan BDMN. Bersambungan kita akan bacakan topik. Silahkan, Bromar. Oke, untuk rekomendasi trend trade ya. Kita masih bertanggungan Raja, Antam, SMGR, dan juga Sido. Sementara untuk swing trade, kita juga masih bertanggungan MTEC, Mayora, DMMX, dan juga LPPF. Sementara untuk day trade, terdapat 8 saham rekomendasi buy. Hari ini ya, ada S-Hotware, BRPT, SMGR, AMRT, hingga sampai MPMX. Dan untuk sell-nya ada MSIN, BDMN, SMRA, WMU, hingga sampai INCO ya. Oke, thank you, Bromar. Sekarang kita akan membahas kelima rekomendasi saham BBB atau bekal buat besok menu beli sore untuk jual besok pagi yang sudah dirilis dari kemarin sore ya. Kita juga sudah umumkan di IG story kita. Jadi ini adalah rekomendasi di saham buat teman-teman untuk dibeli sore dan dijual di pagi hari untuk mendapatkan potensi cuan. Baik, yang pertama silahkan, Bromar. Ada saham agro ya, Bromar. Baik, kita akan membahas kelima saham BBB kita ya. Yang pertama ada agro. Jadi mungkin bisa disesuaikan saja ya dengan target tech game property vault-nya, yaitu minum 1% dan jangan lupa juga batas resiko-nya. Target ini juga bisa kita sesuaikan kembali dengan release profile kita masing-masing. X, kita mungkin ke ada DRM ya. Untuk DRMA pada peran kemarin ya, dia berhasil menguat dikuti dalam volume transaksi yang meningkat pula ya di atas rata-rata. Momentum juga mulai menguat dan MACD positif menguat. Sehingga dalam jangka pendek, dia akan menuju level 6.30 dan level 6.50. Namun kali ini... Next, kita ke WUT ya. Untuk WUT, WUT pada peran kemarin dia berhasil break ya. Level konfirmasi pola rounding bottom di level 400 dikuti dalam volume transaksi yang meningkat ya. Di atas rata-rata, momentum juga mulai menguat dan MACD positif menguat. Sehingga dalam jangka pendek, dia akan menuju menguat hingga level 4.36. Namun kali ini karena WUT masuk dalam saham kantor DBBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja ya dengan target back and profit default. Next, kita ke AGI ya. Oke, untuk AGI pada peran kemarin dia berhasil menguat ya dan menguji kembali level kuat 2.100 dikuti dalam volume transaksi yang stabil. Momentum mulai melandai di area netral dan MACD. Pada peran kemarin dia berhasil menguat dan sekaligus juga mengonfirmasi pola triple bottom ya di level 139. Dia menguat dikuti informasi transaksi yang meningkat sehingga dalam jangka pendek, dia akan menuju resisten minor yaitu level 152. Namun kali ini karena WIFO yang masuk dalam saham kantor DBBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target tag and profit default. Oke, itu mungkin kelima saham BBB kita ya pada pagi hari ini. Jangan lupa bisa jual di pagi hari ya. Dan mudah-mudahan cuan lagi sama seperti rekomendasi saham BBB pada hari sebelumnya. Baik, terima kasih Bromar untuk kelima rekomendasi saham BBB-nya. Selanjutnya kita akan bahas 5 saham pilihan rakyat yang sudah di-vote melalui telegram kami namanya BRI dan Reksa Sekuritas Oficial. Buat teman-teman yang ingin ikutan nge-vote agar sahamnya dianalisa secara lebih mendalam oleh Bromarta di pagi hari, silahkan mengikuti telegram kami namanya BRI dan Reksa Sekuritas Oficial. Baik, saat ini sudah terdapat 5 saham pilihan rakyat yang akan dibahas oleh Bromarta. Ada Brice, Bumi, Adro, Excel, dan SMDR. Nah, kira-kira gimana nih potensi kelima saham tersebut hari ini? Silahkan Bromarta. Oke, terima kasih Siti ya. Baik, kita akan membahas kelima saham pilihan rakyat yang berada di-voting pada telegram kami ya semalam ya. Satu persatu kita akan membahas, yang pertama ada Brice ya. Ya, Brice ini kembali menguat ya dan sekaligus mengonfirmasi pola imported trade shoulder. Kemarin dia menguat cukup signifikan ya, diikuti dengan pola transaksi yang meningkat juga. Dan hal ini didorong oleh sentimen bahwa BRI dan BNI ini akan telah keluar ya dari struktur pemegang saham Brice. Namun menurut Pak Wamen BUMN, Pak Tiko, Bang Maneri masih menjadi pemegang saham pengendali ya selamanya ya. Dan akan ada investor strategis yang akan masuk ke saham Brice. Setelah itu juga saham Brice tersebut akan mendorong pre-float Brice ya semakin besar dan mendorong pangsa pasar Brice di global juga semakin luas ya. Sehingga yang tentu akan memberikan katalis positif dan mendorong saham Brice ke depan akan cenderung meningkat. Dan kalau kita lihat, dia sudah berhasil mengonfirmasi pola imported trade shoulder. Kali ini dia berpeluang untuk memasuki fase bullish ya. Target selanjutnya yaitu level sekitar 1760. Kita bisa ikuti trading buy ya di Brice dengan larga dekat yaitu level 1760. Sementara untuk batas resiko dekat yaitu level 1535. Yang itu untuk Brice ya. Next kita ke Bumi ya. Oke untuk Bumi ya. Bumi punya peluang untuk membentuk pola double bottom ya. Dan dia juga mendapatkan izin dari kementerian STM untuk memproduksi sebanyak 81, 4 juta ton ya. Atau tumbuh 14,6% dari 2022. Dan ini akan menjadi sentimen positif ya. Karena Bumi ini dapat memonetisasi harga batu bara yang masih berada di level yang relatif tinggi. Selain itu obligasi wajib konversi atau OEK ya. Ini sudah dikonversi seluruhnya pada Desember kemarin ya. Sehingga ini tentu akan membuat bergerakan saham Bumi akan semakin menarik ya ke depan. Dan kita lihat Bumi sedikit melemah pada kemarin. Dikuti reforma transaksi yang stabil. Momentum bergerak konsolidasi dari netral dan yang masih negatif melemah. Ada potensi pulling cross ya di emasi di Bumi. Kali ini mungkin kita bisa ikuti ya. Spekulasi trading by on weakness di saham Bumi. Dengan target dekat yaitu level 150 sampai level 158. Sementara untuk berasal sikonnya 133. Oke itu untuk Bumi. Kita bergeser ke Adru ya. Untuk Adaru. Adaru pada perang semarin ya. Dia berhasil menguat namun sedikit meninggalkan gap ya. Teman-teman di level 2840. Ada potensi dia membentuk double bottom juga. Walaupun harga batu barang mulai bergerak turun ya. Sama Adaru ini masih cukup menarik ya dalam jangka pendek. Karena Adaru akan melaksanakan buyback dalam jangka waktu 3 bulan ya. Terhitung sejak tanggal 15 Februari kemarin. Sampai dengan 15 Mei mendatang ya. Dengan jumlah semacam-macamnya 4 triliun rupiah. Sehingga tentu dengan hal ini akan mendongkrak sama Adaru akan sedang meningkat ke depan ya. Dan kalau kita lihat jika Adaru dia break level 2950. Maka dia akan confirm pola mini double bottom. Dan akan lanjut menguat menutup gap selanjutnya yaitu level 3140. Spekulasi trading buy on break di level sekitar 2950. Dengan target dekat yaitu level 3140. Sementara batasan siku terdekat yaitu level 2820. Bing buy on break ya untuk Adaru. Ya itu untuk Adaru. Next ada Excel ya. Untuk Excel. Excel saat ini juga terus bertransformasi ya. Ini menjadi persaingan kuat di sektor telekomunikasi. Dengan integrasi bisnisnya bersama Link ya. Dan dia juga menjalankan jaringan dengan kinerja terbaik di Indonesia. Dan setahun terakhir saja ya. Excel ini berhasil migrasi pelanggannya ya. Dari 3G ke 4G. Sehingga ini membuat Excel dapat menawarkan produk yang lebih tinggi di harganya ya. Setelah itu juga average selling price-nya yang telah dilakukan. Ini juga berdampak pada produktivitas ARPU ya. Average revenue producer-nya yang tumbuh ke level 40 ribu rupiah ya. Di kuartal ke 3. Sehingga tentu dengan hal ini akan mendapatkan Excel. Cenderung meningkat ke depan dan akan berdampak positif juga ya. Pada pergerakan sahamnya. Dan lalu kalau kita lihat pada peran kemarin ya. Excel sedikit melemah. Dan untuk spinning tops ya di situ ya. Polongan transaksi cukup stabil menurun. Membentuk bergerak konsol dan masih di negatif konsolidasi. Di dalam jangka pendek, pihak yang mengalami technical rebound dengan target dekat 2.290 sampai 2.30. Kali ini trading by onlycress kita bisa pertimbangkan di Excel. Dengan target dekat 2.290 sampai 2.340. Sebenarnya untuk batasnya sikonya yaitu Excel 2.210. Itu untuk Excel ya. Yang disang ke SMDR ya. SMDR tahun ini akan terus ekspansi ya. Dan dia akan mengalokasikan capex ya. Sekitar 150 juta USD untuk menambah kapasitas angkutannya. Termasuk juga pembelian kapal ya. Lalu sejauh ini juga SMDR memesan 3 kapal baru. Yaitu kapal peti kemas ya. Dan beberapa bulan ke depan akan ada beberapa kapal lagi ya. Seperti kapal tanker dan juga kapal cura ya. Yang sedang dalam proses pemasanan. Saam SMDR juga terpantau lebih liquid ya. Dan lebih agile ya. Setelah melakukan stock split ya. 1 banding 5 pada waktu yang lalu. Jika tentu hal ini akan memberikan katalisi. Ya teman-teman. Deforma transaksi stabil yang menurun. Namun masih bertahan di atas level evergoldan 61,8%. Di level 404. Momentum mulai menguat ya. Dan MACD juga negatif. Setelah momentum negatif. Namun start trend masih cukup bullish ya. Kali ini mungkin kita bisa pertimbangkan untuk trading by own weakness di SMDR. Dengan target dekat yaitu level 416-420. Sementara untuk batas resiko terdekat. Yaitu level 3.88. Baik itu mungkin ya. Kelima saham pilihan rakyat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan S&T positif. Dan juga pencerahan untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa menjadi investor yang dibijak lagi ke depan ya. Dalam membeli saham. Terima kasih Bromar. Sudah dianalisa 5 saham pilihan rakyat yang sudah default melalui telegram kami. BRI dan Raksasa Sekuritas Official. Nah buat teman-teman. Kita pengen ingetin nih. Yang pengen punya jurus G2. Biar gak gampang ketipu sama investasi-investasi bodong. Biar gak mudah diajak oleh ajakan yang sangat berbahaya. Jangan lupa untuk ikutan Bridge Advice Sekolah Pasar Modal bersama BRI dan Raksasa Sekuritas. Di program ini kalian akan menempatkan training, trading bareng bersama Bridge Advisor kita. Yang bisa senantiasa menemani teman-teman semua menjadi semakin bijak dalam mengerti investasi yang tentunya di pasar modal. Baik, selanjutnya kita akan bacakan saham-saham yang telah di-request oleh teman-teman semua. Baik dari Youtube Live maupun IG Live ya. Untuk Instagram Live. Buat teman-teman yang Instagram Live. Kalau misalkan ada saham yang ingin dianalisa oleh Bromarta. Boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Saya akan bacakan untuk Youtube Live terlebih dahulu. Di Youtube Live ingin dianalisa saham Pegas nih hari ini Bromarta silahkan. Oke, kita akan cek ya saham Pegas. Untuk Pegas ya. Pegas pada kemarin dia masih berkonsolidasi ya. Bromarta saya juga cukup stabil. Momentum masih dalam trend penguatan ya. Emas ini juga masih positif. Sehingga dalam jangka pendek harusnya dia akan lanjut menguat hingga level 16.50 ya. Kita bisa ikuti ya Trading Buy untuk Pegas. Dengan target Rekat 16.50 sampai 16.80. Sementara untuk batasan sikunya yaitu level 15.70. Baik, thank you Bromarta. Semoga terjawab ya untuk teman-teman Youtube Live. Saya akan bacakan dari IG Live. Dari Bro Fadil. ANTM gimana nih hari ini Bromarta silahkan. Oke, untuk Antam ya. Antam seperti yang masih bergerak jendelung konsolidasi ya. Kemarin dia membentuk Doji ya. Diikuti dengan format transaksi yang meningkat. Momentum bergerak konsol dan melandai di area operasional. Maksudnya, momentum melemah ya. Namun secara trend masih cukup positif. Nah, ini mungkin kita bisa pertimbangkan ya. Untuk spekulasi Trading Buy on Weakness. Diantam ya dengan target dekat. Dia ke level 2220 sampai 2390. Sementara batas sikunya 2130. Trading Buy on Weakness bisa dipertimbangkan ya. Untuk saham ANTM. Semoga terjawab untuk Bro Fadil. Selanjutnya, dari Bro dan Nani ingin dianalisa saham Brice. Hari ini gimana nih Bromar? Oke, untuk saham Brice ya. Saham Brice tadi masuk saham pilihan rakyat. Dan kalau kita lihat Brice, pada tahun kemarin dia break ya. Importer trading shoulder dan menepik bulis candle ya. Dikuti format transaksi yang meningkat pula. Sehingga dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah. Dia akan lanjut bulis ya. Hingga sampai level 1760. Kita bisa ikuti Trading Buy untuk Brice dengan target dekat 1760. Sementara batas resiko terdekat yaitu level 1535. Baik, Trading Buy untuk saham Brice ya. Semoga terjawab ya untuk Bro dan Nani. Selanjutnya dari Nur Hayati Sylvia. Ingin dianalisa saham Ace Hardware. Hari ini gimana nih Bromar? Ya, Ace Hardware juga masuk trading IDS ya. Pada hari ini, pada peran-peran dia ditutup stagnan. Dikuti format transaksi yang stabil. Trend masih positif ya. Moment hub juga masih menguat. Jika dalam jika pendek, dia lanjut menguat ya. Level 560 dan 590. Trading Buy. Kita bisa berkembangkan di Ace Hardware ya. Dengan target dekat 560 sampai 590. Sementara batas resiko terdekat 525 atau 500. Trading Buy untuk saham Ace Hardware ya. Semoga terjawab ya untuk Ibu Nur Hayati. Selanjutnya dari Itzman Datari. Ingin dianalisa saham BBRI hari ini gimana nih Bromar? Oke, untuk BRI ya. BRI pada peran kemarin stagnan ya. Dikuti format transaksi yang stabil. Momentum bergerak konsolidasi menguat menuju area overbought. Dan ini masih positif ya. Sehingga masih dapat peluang BRI akan lanjut menguat. Tinggal level 4920 sampai 4970. Masih bisa kita terus ikuti ya. Trading Buy untuk BRI dengan target dekat 490. 30 sampai 4970. Sementara untuk batas resiko terdekat 470. Trading Buy untuk saham BBRI. Nah selanjutnya dari Pak Deddy ini ingin dianalisa saham Telkom. Gimana nih Bromar? Ya untuk Telkom ya. Kita cek. Untuk Telkom masih bergerak konsolidasi ya. Di atas support kuat 3780 ya. Dikuti format transaksi yang stabil. Momentum bergerak konsolidasi di area netral dan MACD juga negatif pelemah. Sehingga dalam jika pendek dia akan mengalami teknikal ribang. Kali ini kita bisa pertimbangkan untuk trading buy on the next ya di Telkom. Dengan target dekat yaitu level 3840 sampai 4000. Sementara batas resiko terdekat yaitu level 3690. Trading buy ya untuk saham Telkom. Selanjutnya dari Pak Dadang. Ini dianalisa saham Rafi nih Bromar. Oke untuk Rafi masih beris ya. Dia juga membentuk nyulo baru. Dan Wittalik kommenterasi juga cukup stabil. Menurun ya. Momentum juga bergerak konsol. Dan MACD masih negatif ya. Sehingga masih dapat peluang dia akan lanjut melemah. White NC dulu sebaiknya di saham Rafi. White NC ya untuk di saham Rafi nih Pak Dadang. Selanjutnya dari. CCC Daddy sama saham ERA Bromar. Ya untuk MDKA ya. MDKA masih berkonsolidasi di atas level 4610. Dia reprise ya. Selama dia masih bertahan di atas level 4550. Maka dia lanjut menguat ya. Proponensi lanjut menguat hingga level 5000. Kalau ini mungkin kita White NC atau spekulasi trading buy on the next aja ya. Di saham MDKA dengan target dekat 5000. Menurutnya untuk batas sesikunya yaitu level 4550. Selanjutnya saham ERA ya Bromar tadi. Oke untuk ERA ya. ERA mulai break area upper channel ya. Dan berpeluang untuk memasuki pasca bulis. Namun dia sedikit tetap bertahan ya di level 520. Di level transaksi yang stabil. Momentum masih lembutan penguatan. Dan MACD masih positif ya. Namun posisi MACD lain berada di atas ya. Kita tunggu mungkin sampai dia break dan pertahan. Di atas level 520. Untuk mengkonfirmasi dia lanjut bulis hingga sampai 630. Baik thank you Bromar. Sudah dianalisa ya. Saham-saham dari yang telah di request oleh teman-teman iLives. Selanjutnya saya akan bacakan dari YouTube Live nih Bromar. Teman-teman dari YouTube Live ingin dianalisa saham SRTG. Hari ini gimana nih Bromar? Oke untuk SRTG ya. SRTG berhasil di Bound namun masih bergerak di dalam Mother Bar ya. Yaitu level 2330. Kemarin dia menguat. Begitu forman transaksi yang meningkat ya. Momentum menguat dan MACD ada potensi untuk golden cross. Yang singgah dalam CKP ini harusnya dia bisa break level 2330 menuju level 2370. Kalau ini mungkin spekulasi buy saja ya. Di SRTG ya. Dengan target dekat 2330 sampai 370. Sementara untuk bahas tersebut terdekat yaitu level 2250. Apa spekulasinya baya untuk saham SRTG? Selanjutnya ada saham Tebik nih. Tebik. Kalau di teman-teman YouTube Live ingin dianalisa saham Tebik. Oke untuk Tebik ya. Untuk Tebik pada bulan-bulan dia berhasil menguat. Diikuti reforma transaksi yang stabil ya. Momentum juga mulai memasuki area reforma MACD positif menguat ya jangka pendek. Sehingga jangka pendek dia akan menguat ke level 2220 ya. Untuk mengonformasi pola rounding bottom. Kalau ini trading buy on break di level 2220. Dengan target selanjutnya yaitu level sekitar 2300. Sementara untuk bahas tersebut terdekat yaitu level 2080. Baik selanjutnya ada saham Temas. Silahkan berbual. Oke untuk Temas ya. Temas pada bulan kemarin dia sedikit tertahan ya. Di area 3000. Berikutnya reforma transaksi yang meningkat. Momentum juga mulai melemah kembali ya. Menuju area natural. MACD juga positif melemah. Sehingga jangka pendek dia akan mengalami teknikal koreksi. Kali ini mungkin kita wait and see dulu ya. Di saham Temas kita tunggu sampai dia break dan bertahan. Di atas level 3000. Wait and see dulu untuk saham Temas ya. Semoga terjawab ya teman-teman. Dari Youtube Live. Baik ada teman-teman Youtube Live ingin dianalisa saham TIES. Ya untuk TICE ya. TICE masih dalam fase beris ya. Namun pada bulan kemarin dia tertahan di level 264. Komentum transaksi masih cukup tinggi ya. Momentum juga masih melemah. Dan MACD juga masih negatif ya. Sehingga dalam jangka pendek dia akan jadul berkata konsolidasi negatif. Wait and see dulu sebaiknya di saham TICE. Wait and see dulu ya. Untuk saham TICE. Lalu selanjutnya untuk teman-teman IG Live. Ada dari Ibu Nur. Ini adalah saham SCMA nih Broman. Ya untuk SCMA ya. SCMA berpotensi untuk menguji kembali level 222 ya. Dan level 222 ini sepertinya level yang paling sering dilewati ya. Dan juga klusial ya. Jika dia berkata level 222 maka dia akan lanjut menguat sampai 240. Trading by on break di level 222. Kita bisa pertimbangkan. Dengan target tersebutnya yaitu level 240. Sementara batas SIKO terdekat yaitu level sekitar 210. Trading by on break bisa dipertimbangkan ya. Untuk saham SCMA. Baik teman-teman karena waktu yang terbatas mohon maaf. Sepertinya tidak bisa dibacakan semuanya ya. Terima kasih Bromarta sudah menganalisa. Saham-saham yang sudah hadir pada acara live hari ini. Yang sudah vote dan riko saham yang ingin dianalisa pergerakannya. Pantengin terus. Saham Pementari Sajian Pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas. Setiap pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita jumpa lagi nanti ya di live lapor cuan saham BBB. Saham apa aja sih yang sudah cuan? Rekomendasi BRI dan Reksa Sekuritas. Jam 6 hanya di live Instagram di at BRI dan Reksa dan yang centang biru dan live YouTube kami BRI dan Reksa Sekuritas. Terima kasih semuanya. Selamat beraktifitas kembali. Tetap semangat karena selalu ada potensi untuk cuan di setiap kondisi market. Thank you semua. Happy trading videos.